Berikutnya, mohon pandangan akhir-akhir ini banyak debat antara orang-orang seiman dengan orang-orang seiman Dan orang seiman dengan yang tidak seiman tentang teritunggal Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Debat antara orang seiman dengan tidak seiman tentang teritunggal Oke ini menarik ya, jadi Perdebatan teritunggal ini, saya pikir kalau saya dan saudara Berdebat teritunggal dengan orang beda iman, saya pikir kurang pas ya Tidak pas, orang tidak akan paham itu Kenapa saudara-saudara, karena teritunggal itu sebenarnya itu topik yang berat ya Bahkan ketika kita menginjil orang saja, ini bukan debat, tapi kita menginjil, memberitahukan Kalau debat ini kan sifatnya, kalau yang saya pahami mungkin yang Anda maksudkan ialah Orang beda agama sudah pegang doktrin dari agamanya, lalu kita juga punya doktrin dari agama, ini kan beda Seperti agama tertentu mempercayai Allah itu tunggal mutlak, tidak ada Tuhan selain Allah Lalu kita percaya teritunggal Allah yang tunggal dalam keesaan, jamak dalam pribadi Nah bagi kelompok yang unitarian atau kelompok yang bilang ala tunggal mutlak Seperti orang Yahudi, orang Muslim Mereka tidak bisa terima kita Nah buat apa Anda perdebatkan Menurut saya bukan tertunggalnya salah, tapi kurang cocok kalau berdebat tertunggal dengan orang beda agama Tidak akan menghasilkan apa-apa selain yang tak bisa dihendari diantaranya Ejek, olok, hina, menyerang, sampai emosi maki-maki Itu kan tidak ada guna menurut saya Bahkan sesama Kristen pun Sesama Kristen pun Soal tertunggal ini ada yang membingungkan kontradiksi Seperti yang terjadi di kelompok Kristen kebanyakan pendeta-pendeta sekarang kan Beda-beda pandangan tertunggalnya Jadi menurut saya memang kalau dengan orang beda agama yang jelas-jelas mereka belum ada titik terang Atau belum ada ancang-ancang mau terima Yesus Anda jelaskan tertunggal akan membingungkan Dan menurut saya kurang pas Ya tertunggal itu bagi orang Kristen yang sudah Kristen Anda ajar dia pelan-pelan dengan kesungguhan Dengan tentunya mutlak berserah Minta dorongan dan pimpinan roh kudus Itu baru penjelasan tertunggalnya akan menjadi menarik Menjadi pas Tapi kalau ketemu orang beda iman Langsung Anda bahas tertunggal Ya tidak akan ketemu sampai Ayam Bisa Tanduk keluar di kepalanya pun Tidak akan ketemu Jadi menurut saya tidak usah Tapi kalau di antara orang seiman Saya pikir bolehlah Untuk saling mengingatkan Saling memberi masukan Seperti Saya harus akui Pandangan tertunggal dulu saya ini salah Saya mempercayai ala itu Ini pandangan tertunggal saya dulu loh ya Ala itu Satu pribadi Tiga perannya Itu yang saya pahami dulu Seperti saya pendeta Mel Atok ya Kalau di gereja Atau sedang berkotba begini Saya pendeta Di rumah saya kepala keluarga Ya Lagi Bawa mobil Saya sopir Atau driver Nah persoalannya Waktu saya bawa mobil Saya tidak ada di rumah Sedangkan tertunggal kan tidak begitu Bapak di sorga Yesus di bumi Roh kudus Pimpin Yesus Di padang gurun Bahkan ketiganya Bisa hadir dalam satu peristiwa Ketika Yesus dibaptis Ada roh kudus dalam rupa burung merpati Ada suara dari langit Suara Bapak yang berkata Inilah Anakku yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Disitu baru saya ngerti Bahwa pemahaman Teritunggal saya Yang dulu itu Salah Dia bukan satu pribadi Tiga peran Tapi satu ala Satu hakikat Satu jenisnya Jenis Kalau saya dengan Kak Ning Misalnya Kami jenisnya sama Sama-sama manusia Itu yang namanya hakikat Bapak anak roh kudus Itu hakikatnya satu Ala Tapi jamat Nah makanya dalam dunia Teologi Pandangan manusia Tentang ala Khususnya dalam kelompok monoteis Atau kelompok yang mempercayai Hanya ada satu ala Ada ini dua kelompok Trinitarian dan Unitarian Trinitarian itu di dalamnya Ada Islam Hindu Islam Yahudi Saksi-saksi Yehova Dan kelompok Unitarian sendiri Ya Nah disini mereka bilang Ala tunggal mutlak Tidak ada Tapi yang Trinitarian Nah kita ini orang Kristen Yang percaya Bahwa Ala itu Esa Tapi jamak Ya itulah ala Dan itu bukan asal-asal percaya Itu memang terlalu banyak Data yang ada di Alkitab Bahkan Tritunggal adalah Kesimpulan Dari akumulasi data-data Dimana ada data-data Yang bicara tentang Kejamakan ala Tapi ada data-data Yang bicara tentang Ketunggalan ala Nah menurut saya Untuk bisa memahami ini Bukan hanya mengajar Tapi roh kudus Harus tolong orang Yang mengajar Maupun yang diajar Jadi kalau tahu-tahu Kita pergi debat Dengan orang beda agama Tentang Tritunggal Aduh Saya pikir kurang pas Kurang tepat Begitu ya Jadi tak usah Debat dengan orang Tritunggal Dengan orang beda agama Mendingan Sudah tunjukkan Kasihmu Dia ada susah Bantu dia Ya Lalu Bersaksi sedikit Pengalaman hidupmu Bagaimana engkau Berjumpa Kristus Merubah hidupmu Ya Dan seterusnya Jangan Berhikmat lah Cerdik Seperti ular itu Artinya begini Pintar-pintar Kita kuasai Arah pembicaraan Sehingga Tidak terjebak Kepada hal-hal Yang bikin rumit Dan bikin orang setengah mati Begitu Ya Dan itu tetap kebenaran Saya bukan bilang Teritunggal tidak benar Itu kebenaran Hanya itu memang Harus level Orang-orang yang sudah Dalam mutuhan Sudah dewasa Kita ajar Begitu ya Kira-kira itu tanggapan saya God bless Bapak-bapaknya mau Mohon penjelasan Dari Matius 7 Ayat 6 Matius 7 Ayat 6 Oke Ini ayat bilang Begini Matius pasal 7 Ayat 6 Jangan Kamu Memberikan barang Yang kudus Kepada anjing Dan jangan Kamu melemparkan Mutiaramu Kepada babi Supaya Jangan Diinjak Injaknya Dengan kakinya Lalu berbalik Mengoyak Kamu Ya Ini memang Ayat yang menurut saya Cukup keras ya Keras yang pernah Dikeluarkan Tuhan Berkaitan dengan Memberi Barang-barang terbaik Yang diumpamakan Seperti Mutiara Di sini ya Tetapi Justru Dia bilang Jangan salah Supaya Penerimanya Jangan seperti Anjing Dan babi Ya Sedara Sekali lagi Kalau Tuhan Pakai istilah Anjing Babi Apa Itu Sedara Jangan pikir Tuhan sedang Ajar kita Maki orang Tidak demikian Ya Jangankan Tuhan Simon Petrus pun Pernah Mengingatkan kita Bahwa Kalau ada orang Yang sudah Mau bertobat Lalu kembali Main lumpur lagi Dalam 2 Petrus 2 Ayat 22 Ya Jadi 22 Ingat itu Ayat saya Pokoknya Dia punya Dua banyak Makanya Tidak ada Duanya Dikatakan Bagi mereka Cocok Apa yang Dikatakan Peribahasa Yang benar Ini Anjing Kembali lagi Kemuntahnya Dan babi Yang mandi Kembali lagi Kekubangannya Ya Jadi itu Istilah-istilah Yang Menurut saya Keras Tapi bagus Ya Nah Mari kita lihat Yang Anda Tanyakan Ini Mati Setuju Ayat 6 Kita akan Lihat Beberapa Hal Yang pertama Bicara Tentang Barang Kudus Dan Mutiara Ini jelas Bicara Tentang Barang Berharga Tapi Apa Artinya Ternyata Berkaitan Dengan Barang Kudus Atau Mutiara Ini Ada Dua Penafsiran Ada Penafsiran Yang Mengatakan Barang Kudus Atau Mutiara Disini Bicara Tentang Perjamuan Kudus Jadi Yang Dimaksudkan Dengan Barang Kudus Dan Mutiara Adalah Roti Dan Anggur Dalam Perjamuan Kudus Ini Katanya Tidak Boleh Diberikan Kepada Anjing Atau Babi Yang Diartikan Sebagai Orang Yang Belum Kristen Sungguh Sungguh Penafsiran Ini Sedara Kelihatan Menarik Tetapi Kayaknya Tidak Bisa Diterima Kenapa Karena Dalam Ayat 6b Ini Ada Kata Di Injak Injak Dan Mengoyak Jelas Kalau ini Dipaksakan Kehilangan Arti Kalau Barang Kudus Dan Mutiara Disitu Diartikan Perjamuan Kelihatan Kurang Pas Lalu Apa Penafsiran Kedua Penafsiran Kedua Barang Kudus Atau Mutiara Disini Adalah Firman Tuhan Atau Injil Nah Dari Kedua Istilah Yang Digunakan Oleh Yesus Ini Kita Harus Tahu Betapa Tingginya Kita Harus Menilai Firman Tuhan Atau Injil Jangan Sedikitpun Punya Perasaan Merendakan Firman Tuhan Atau Injil Kalau Saudara Tidak Mau Disebut Anjing Atau Babi Maka Jangan Coba Coba Rendakan Injil Atau Firman Allah Saya Terima Penafsiran Kedua Ini Bahwa Yang Dimaksudkan Mutiara Disini Barang Kudus Disini Adalah Firman Allah Siapa Anjing Dan Babi Dalam Ayat Ini Orang Orang Yang Meremehkan Kebenaran Kalau Cerita Porno Dia Tali Ngabah Diri Kalau Omong Yang Tidak Ada Guna Gana Dia Paling Senang Bahkan Pergi Ke Gereja Hanya Cari Pendeta Lucu Dia Tidak Cari Firman Dia Cari Lucunya Ayat Ini Orang Model Begitu Anjing Babi Bukan Binatang Dia Tapi Karakternya Suka Remek Firman Kalau Mulai Omong Togor Dosa Jangan Bersina Sengaja Tidur Sengaja Tidur Sengaja Lihat Jam Pergi Ke Toled Tidak Keluar Keluar Tapi Kalau Ngomong Lucu Ini Dulu Ini Dulu Ini Baru Pendeta Pendeta Mulai Jelas Kita Ini Masalah Sudah Banyak Jadi Ngomong Lucu Sedikit Setan Satu Hidup Kurang Ajar Sengaja Ini 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 Orang Minum Laru Ini Tidak Benar Jadi Saya Lihat Disini Bahwa Mutiara Bicara Firman Injil Jadi Jangan Coba Renekan Berikut Babi Dan Anjing Ini Kita Lanjut Kita Harus Jelaskan Barang Berharga Apa Mutiara Apa Sekarang Babi Dan Anjing Ini Juga Ada Dua Pandangan Tentang Babi Dan Anjing Ini Waktu Itu Ini Kita Bicara Konteks Waktu Itu Bicara Orang Orang Non Yahudi Ya Dan Kalau Sedara Belajar Sejarah Ini Memang Jelas Penafsiran Dari Orang Orang Yahudi Pada Abad Abad Pertama Mereka Menganggap Injil Atau Firman Tuhan Hanya Boleh Diberitakan Kepada Orang Yahudi Ini Tentu Bertentangan Dengan Amanat Agung Matius 28 19 19 Yesus Pergi Ke Seluruh Dunia Untuk Memberitakan Firman Tuhan Kepada Semua Bangsa Tapi Anjing Dan Babi Di Dalam Ayat Ini Dalam Tafsiran Yang Kedua Ini Bicara Tentang Orang Orang Yang Tidak Menghargai Injil Dan Lalu Menghina Menghujat Injil Atau Membuatnya Sebagai Lelucon Bahan Guyonan Terhadap Orang Orang Seperti Ini Ya Penginjilan Harus Dihentikan Saya Kalau Lihat Orang Kalau Kita Omong Odeh Sudah Tidak Terima Jangan Saya Tidak Kepala Kepala Dan Buat Orang Yang Kita Sudah Ajak Tidak Mau Menurut Saya Lebih Baik Jangan Menurut Saya Orang Orang Yang Sudah Kategori Apa Keras Kepala Dan Tidak Perlu Lagi Titus 3 Ayat 10 Dan 11 Seorang Bidat Yang Sudah Satu Dua Kali Kau Nasehati Hendak Engkau Jauhi Engkau Tahu Bahwa Orang Yang Semacam Itu Benar Benar Sesat Dengan Dosanya Ya Dan Dengan Dosanya Menghukum Dirinya Sendiri Amsal 29 Ayat 1 Siapa Bersetik Bersitik Bersitegang Leher Walaupun Telah Mendapat Teguran Akan Sekonyong Konyong Diremukan Tanpa Dipulihkan Lagi Jadi Ada Orang Jenis Ini Bahwa Selalu Orang Kupang Kalo Kupang Kami Bikincang Bikincang Sekali Kalo Ngomong Firman Ya Tidak Mau Dengar Orang Kayak Begini Kita Juga Tidak Usah Urus Repot Amat Sama Kau Lu Sama Bertobat Mati Mampus Orang Lain Perlu Kan Begitu Ya Oke Itulah Anjing Dan Babi God Bless